Intro Pengobatan gratis yang melibatkan 28 tenaga kesehatan ini dimulai dari screening dan imunisasi bagi anak-anak serta ibu hamil untuk memastikan kesehatan warga di kampung Arar dalam keadaan baik. Selain pengobatan massal secara gratis ada pula kegiatan sosialisasi ekonomi kampung dimana setiap hasil alam yang dipanen warga langsung disalurkan pada perusahaan di kampung tersebut untuk memperbaiki ekonomi warga di tengah pandemi. Selain kesan penyekatan ekonomi kampung, seperti ikan yang selama ini mereka cuma jual sekitar 500 kg sekarang untuk suplai ke kampung petrogas sudah meningkat dari 2 ton bahkan akan tingkat lagi nanti kita ke KMTCL dan ke Matoa. Diharapkan kegiatan ini dapat berdampak bagi masyarakat di kampung Arar dan dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Oto Anto, Kompas TV, Sorong, Papua Barat